Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadal Rizky Dwi Dindagana dengan yang akhir 0419-11333174 dari kelas L, Pelaporan Kebelanjutan dan Tritipidasi. Video kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi 12 ujian akhir semester mata kuliah Pelaporan Kebelanjutan dan Tritipidasi dan tugas-tugas kali ini terkait dengan Analisis Integrated Report tahun 2020. Di sini saya mengambil dua perusahaan yaitu ABN AMRO dan juga Garanti BBVA yang sama-sama berada pada industri financial service. Sumber yang saya peroleh terkait dengan Integrated Report 2020, ABN AMRO dan juga Garanti BBVA adalah di website official dari IntegratedReporting.org. Selanjutnya terkait dengan analisisnya, sebelum itu di sini saya akan menyampaikan sedikit company overview dari kedua bank ini. Ini pertama adalah terkait dengan ABN AMRO. ABN AMRO sendiri berada pusatnya di Belanda dan berusia lebih dari 300 tahun. Kemudian pada tahun 1991, ABN AMRO ini berasal dari dua bank yaitu Rob Hazelhoff dengan Rulof Nelisen. Yang kemudian dari merger ini muncul nama ABN AMRO. Kemudian pada tahun 2010, terjadi merger lagi antara ABN AMRO, bank dengan Fortis Bank. Kemudian untuk purpose dari ABN AMRO sendiri sebagai bank adalah Banking for Better for Generation to Come. Untuk garanti BBVA sendiri, berdiri sejak 1946 dan menjadi bank pertama di Turki yang mengungkapkan Integrated Report yang legal berdasarkan Integrated Report Framework pada tahun 2017. Kemudian menjadi bank swasta terbesar kedua di Turki dan juga 49,85 persen pemilikannya oleh BBVA atau Bank Global Fiscalia Argentario di Spanyol. Kemudian pembahasan analisis yang pertama adalah terkait dengan Six Capital. Six Capital pada kedua Intermediated Report perusahaan ini disebutkan secara eksplisit dengan menyebutkan kapital apa saja yang terdapat pada setiap bank ini. Pertama dari ABN AMRO, kapital yang ada adalah Manufacture, Financial, Intellectual, Human, Social, dan juga Natural. Untuk garanti BBVA sendiri, terdapat lima sub terkait dengan kapitalnya, yang pertama adalah Financial Capital, Digital and Intellectual Capital, Human Capital, Relationship Capital, Natural and Social Capital. Sedangkan untuk berdasarkan Intermediated Report Framework, Six Capital itu terdiri dari Financial, Manufacture, Intellectual, Human, Social and Relationship, dan juga Natural Capital. Seperti yang kita lihat, bahwa ABN AMRO di sini memiliki enam kapital yang sesuai dengan Intermediated Report Framework, sedangkan untuk garanti BBVA memiliki lima kapital, sedangkan menurut Framework, meskipun tidak mengungkapkan enam kapital, jadi seperti kasus garanti BBVA yang hanya mengungkapkan lima kapitalnya, maka dianggap sah atau boleh-boleh saja. Dan juga seperti yang kita lihat, bahwa pengungkapan ABN AMRO terkait kapitalnya dibuat dengan poin-poin, sedangkan untuk garanti BBVA sendiri dibuat menggunakan deskripsi, sehingga masing-masing pengungkapannya memiliki kecirikasinya masing-masing sendiri. Kemudian untuk pembahasannya secara spesifik untuk ABN AMRO dan juga garanti, di sini keduanya sama-sama memiliki financial capital. Untuk ABN AMRO, financial capitalnya berupa, didefinisikan sebagai fee, commission, interest, net income, dan juga financing dari investors. Kemudian untuk financial capital dari garanti BBVA, didefinisikan sebagai cost, income ratio, revenue, capital, funding, dan juga deposit. Kemudian untuk intellectual capital dari ABN AMRO sendiri, terdiri dari policies, control, guidelines, brand, reputation, backing, dan lainnya. Dan untuk garanti BBVA, intellectual capital digabung dengan digital capital. Sehingga untuk penjabarannya adalah pada digital, dan intellectual capital adalah digital platform, service improvement, dan juga risk precaution. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan human capital. Pada ABN AMRO dan garanti BBVA, untuk ABN AMRO sendiri adalah time, skill, resource, dan pengetahuan dari employee. Kedua ini untuk garanti BBVA di sini adalah terkait dengan development, satisfaction, dan juga well-being of employee. Jadi untuk human capital sama-sama terkait dengan karyawan atau employee dari kedua buang tersebut. Kemudian untuk ABN AMRO terkait dengan social capitalnya adalah client relationship, employee engagement, dan juga industry networks. Sedangkan untuk garanti BBVA, social capital digabung dengan natural yang berisi offering sustainable investment to customer. Kemudian untuk relationship capitalnya dari garanti sendiri adalah customer relationship. Sedangkan untuk ABN AMRO, natural capitalnya adalah consumption of energy, water, dan lainnya terkait dengan penggunaan sumber daya alam di kantornya. Kemudian yang berbeda, yang perbedaannya paling mencolok adalah terkait dengan manufacture capital. Pada ABN AMRO di sini mengungkapkan adanya manufacture capital, sedangkan pada garanti BBVA tidak mengungkapkan adanya manufacture capital. Untuk manufacture capital pada ABN AMRO sendiri ada OPE atau Office Property and Equipment, Kudian Bill Loans, Investment, Service, and Others. Dan juga terkait dengan deposit and savings-nya. Baik, yang kedua adalah terkait dengan value creation process-nya. Di sini ada gambar value creation process yang ada di targeted report dari kedua bank ini. Secara umum, ombangnya seperti ini. Sedangkan untuk value creation dari di integrated report framework, di sini dengan jelas adanya input yang kemudian dikelola melalui bisnis activities, kemudian menjadi output dan juga outcomes dengan dibarengi adanya faktor-faktor lain yang mendukung terkait dengan aktivitas bisnisnya seperti risk opportunity, strategy, and resource allocation, performance, outlook, dan juga adanya external environment. Dan yang kemudian nantinya dari input tersebut akan menjadi suatu outcome atau output yang memiliki nilai, baik nilai itu nantinya akan berkurang atau malah bertambah atau malah tetap. Kemudian terkait dengan ABN AMRO sendiri yang pertama, ABN AMRO value creation process di sini secara utuh dimulai dari input, kemudian di sini di input terdapat KPI dari input tersebut yang kemudian nantinya diolah dalam bisnis activitiesnya. Di sini ada tiga bisnis activities utama. Kemudian untuk bisnis activities ini sendiri ada tujuan, strategi yang diterapkan oleh ABN AMRO dari kemudian atas hasil dari bisnis activities tersebut adanya output dari KPI output dan juga outcomes-nya. Dan ada tambahan pada ABN AMRO mengungkapkan juga terkait dengan impact-nya terhadap stakeholder. Stakeholder-nya ada di bawah. Dan di sini, bulat-bulat di sini merupakan seperti nilai atau bagaimana dampak tersebut apabila diungkapkan dalam satuan nilai. Dan untuk value creation process berdasarkan integrated framework tadi adalah secara umum ada input, business model, output, dan juga outcomes. Jadi di sini ABN AMRO telah memenuhi persyaratan dari integrated report framework. Terdapat input, terdapat business model, terdapat output, dan juga terdapat outcomes. Dan kan di sini merupakan tambahan. Kemudian terkait dengan input yang pertama, input di sini tidak jauh berbeda dengan capital yang saya sebutkan di awal tadi. Dan di sini input oleh ABN AMRO didefinisikan sebagai sumber daya atau model yang dipakai oleh ABN AMRO untuk menjalankan bisnisnya. Mulai dari waktu, ketampilan, dan juga pengetahuan employee sehingga ekuitas yang disediakan oleh investor. Kemudian untuk input dari value creation process tadi, di sini ada penjabarannya hampir sama seperti capital yang disebutkan di awal. Terdapat manufacture, financial, intellectual, human, social, dan juga natural. Dan di sini ada tambahan terkait dengan KPI dari tiap input di setiap kapitalnya. Kemudian terkait dengan business activities. Di sini business activities oleh ABN AMRO pada integrated reportnya didefinisikan sebagai engine room atau ruang mesin dari ABN AMRO untuk menunjukkan pada dasarnya apa yang dilakukan oleh ABN AMRO terhadap input tersebut untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan atau stakeholder nantinya. Di sini kita lihat terdapat tiga business activities utama, yaitu ada banking service, interest fee, and commission, dan juga reinvest and payout returns. Kemudian di sini ada purpose-nya yaitu banking for better, for generation to come, kemudian strateginya adalah personal bank in the digital era, dan juga pilar strateginya adalah tentang customer experience, sustainability, future proofing. Untuk pembahasan lebih lanjut di sini, ini seperti yang disebutkan tadi, hanya saja pada business activities ABN AMRO di sini tidak menyebutkan terkait adanya external environment. Di sini tidak secara eksplisit menuliskan adanya external environment, sedangkan meskipun pada penerapannya, pastinya external environment ini mempengaruhi business activities dari ABN AMRO. Kemudian terkait dengan output and outcomes, di sini output disebutkan sebagai hasil dari aktivitas ABN AMRO. Juga kemudian outcomes di sini menunjukkan efek dari output yang dihasilkan tadi. Kemudian terkait dengan impact, impact di sini didefinisikan sebagai dampak dari total aktivitas terhadap pemaku kepentingan. Seperti yang kita lihat, output dan outcomes sudah tertera pada ABN AMRO, sedangkan untuk impact sendiri, tidak tertera pada integrated report, namun integrated report framework, namun pada ABN AMRO tetap diungkapkan, ini merupakan tambahan informasi bagi ABN, untuk stakeholder dari ABN AMRO. Jadi, sebagai hasil dari outcome, output dan outcomes-nya, setiap capital tadi, mulai dari manufacturer, financial, intellectual, human, social, dan natural, memiliki hasilnya sendiri atas setelah diproses dalam bisnis model, setelah diproses melalui bisnis aktivitasnya tadi. kemudian setiap capital di sini, terdapat dampaknya terhadap stakeholder. Misalnya pada manufacturer, di sini memberikan positive impact, warna hijau adalah positive impact terhadap clients. Kemudian, di sini ada contoh terkait dengan natural, di sini memberikan negative impact karena warna biru kepada society. Jadi, ini merupakan perbedaan ABN AMRO dari integrated report lainnya, yaitu terkait dengan adanya impact pada value creation-nya yang menitikberatkan pada stakeholder-nya. Jadi, untuk secara umum, output dan outcomes sekaligus impact dari ABN AMRO sendiri, terdapat tambahan terkait dengan output KPI-nya pada setiap capital, dan juga adanya impact untuk stakeholder tadi. Stakeholder yang dikhususkan adalah client, employee, investor, dan juga society. Dan, impact tersebut berbentuk range untuk setiap dampaknya, baik itu dampak positif maupun negatif. kemudian untuk secara umum, ABN AMRO value creation process, kita bisa lihat bahwa di sini tidak terdapat external environment atau tidak disebutkan secara eksplisit adanya external environment, kemudian adanya KPI dari input dan juga output, adanya tambahan, kemudian ada tambahan lagi terkait dengan impact, di mana impact tersebut berhubungan dengan stakeholder atau yang berupa client, employee, investor, dan society. Kemudian terkait dengan garanti BVF, sama halnya di sini sudah tertera terkait dengan input, kemudian bisnis model, output, dan juga outcomes. Dan di sini pada garanti BVF terdapat perbedaan dengan ABN AMRO adalah terkait dengan megatrends. Di sini megatrends dilibatkan pada value creation-nya. Baik, dimulai dari input, di sini tidak jauh berbeda dengan atau sama persis dengan capital yang disebutkan di awal terkait dengan capital garanti BVF. Terdapat lima capital, yaitu financial capital, digital and intellectual capital, kemudian human capital, relationship capital, dan juga natural and societal capital. kemudian untuk di sini input garanti BVF tidak mendefinisikan secara eksplisit terkait dengan definisi input bagi garanti itu sendiri. Jadi, garantisnya langsung menjelaskan dengan deskripsi terkait dengan masing-masing capital yang digunakan oleh garanti BVF dalam inputnya. Kemudian untuk penjelasannya, sama halnya juga dengan sis capital di awal dengan tidak mengukapkan manufacture. Kemudian untuk bisnis activities-nya, pada lingkaran ini, lingkaran di jauh yang kecil mendefinisikan terkait dengan value-nya, terdapat tiga value yang diutamakan yaitu customer come first, we think pick, dan juga we are one team. Dan juga untuk strategi prioritas yang dilakukan ada enam strategi seperti yang terkena pada gambar dan juga adanya purpose yaitu to bring the edge of opportunity to everyone. Kemudian di luar tersebut terdapat risk dan opportunity dan juga terdapat megatrends. Sini perbedaan dari ABN Amro antara dengan garanti BVF adalah terkait dengan adanya megatrends pada bisnis activities di garanti BVF. dan disini ada penjelasan internal environment-nya berupa purpose, value, strategic priorities, dan juga corporate governance. Kemudian external environment disini ada risk and opportunity dan juga megatrends. Dan disini pada garanti BVF external environment-nya itu langsung dikatkan dengan megatrends. Dan megatrends sendiri merupakan konsep tersendiri di luar dari integrated report jadi ini merupakan salah satu bentuk tambahan yang dilakukan oleh garanti BVF terhadap integrated report-nya. Kemudian terkait dengan output dan outcomes disini terdapat output dan outcomes dan juga kontribusinya terhadap SDG. Jadi disini garanti langsung mengaitkan dengan SDG apa yang dipengaruhi akibat value creation atau value created pada hasil dari input yang dikelola tadi. dan disini output dan outcome tidak ada penjelasan secara eksplisit definisi output dan outcome bagi garanti BVF dan disini langsung menunjukkan bagaimana hasil proses kapitalnya dalam bentuk deskripsi dan juga outcomes-nya berupa penerapan pada SDG-nya. Sama halnya tadi setiap capital dalam output dan outcome memiliki peningkatan atau bahkan bisa pengurangan nilai dari input sebelumnya. Misal saja contohnya pada human capital disini output dan outcome-nya adalah lapangan pekerjaan naik keterlibatan karyawan juga naik dan juga rasio wanita atau kesetaraan gender disini garanti BVF mengungkapkan bagaimana komposisinya dan juga disini ada human capital disini berpengaruh terhadap SDG poin 4, 5, 8, dan 16. Kemudian tambahan pada garanti BVF disini outcome-nya itu langsung dihubungkan atau langsung dikaitkan dengan SDG poin-poin SDG dan setiap setiap capital memiliki pengaruhnya terhadap SDG-nya masing-masing. dan kemudian disini tidak ada manufacture karena memang pada input tidak disebutkan adanya manufacture capital dan hari ini tidak adanya manufacture capital disini didasarkan pada keputusan manajemen perusahaan masing-masing dan itu berarti bahwa garanti BVF memang tidak memutuskan untuk memasukkan manufacture pada capital-nya. Jadi secara umum untuk value present proses dari garanti ini external environment itu dikaitkan langsung dengan konsep megatrends dan juga outcome dikaitkan langsung dengan SDG. Hal ini suatu hal yang berbeda dari ABA number tadi. Kemudian terkait dengan guiding principle. Untuk guiding principle berdasarkan integrated report disini terdapat tujuh yang pertama adalah strategic focus and future orientation connectivity of information stakeholder relationship materiality consiseness reliability and completeness dan juga konsistasi and comparability. Yang pertama adalah terkait dengan strategi focus and future orientation. Di sini strategi focus and future orientation itu berdasarkan tentang strategi organisasi dan bagaimana kaitannya dengan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai over time atau dalam jangka waktu pendek menengah dan panjang dan juga bagaimana penggunaan dan efeknya pada model. Untuk ABN AMRO di sini pengungkapan strategi organisasi itu sudah secara eksklusif disebutkan strateginya kemudian juga terkait dengan value creation raise opportunities dan model di sini menggambarkan adanya future orientation jadi di sini guiding principle yang pertama strategi focus and future orientation pada ABN AMRO sudah terpenuhi contohnya adalah terkait dengan strategi misalnya seperti pilar strategi yang telah disebutkan tadi ada customer experience sustainability dan future proofing ini bisa kita temui pada banyak bagian strategi dan juga pada bagian value creation kemudian untuk garanti BBVA terkait dengan guiding principle strategy focus and future orientation disini pengungkapannya secara eksplisit terkait dengan strategi organisasi baik itu terkait dengan value creation raise and opportunities kemudian model bisnisnya menggambarkan adanya future orientation kemudian ini ada contoh strategi priorities yang diterapkan oleh garanti raising more customer the best and most engaged team operational excellence sustainability data and technology and financial health dan disini pada garanti BBVA terkait reportnya menghubungkan dengan GRI GRI 1 0 2 4 6 untuk strategi prioritiesnya ini perbedaan antara ABN AMRO dan juga garanti adalah pada garanti dikaitkan langsung dengan keberadaan GRI sedangkan pada ABN AMRO tidak secara langsung dikaitkan dengan GRI kemudian yang kedua ada connectivity of information disini connectivity of information itu diartikan sebagai gambaran holistik atau gambaran menyeluruh tentang kombinasi keterkaitan dan ketergantungan antara faktor-faktor yang menghasilkan kemampaan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke-waktu untuk ABN AMRO sendiri disini sudah ada sudah ada konektivitas antara content elements capital baik itu pada masa sebelumnya sekarang dan juga di masa depan kemudian ada financial quantitative qualitative information management information dan lain bagiannya dan disini konsep-konsep ini sudah memiliki konektivitas dan hal ini dilihat dari keseluruhan bagian dari integrated report dan begitu juga dengan garanti BBVM sudah adanya konektivitas antara content element capital financial qualitative and quantitative information juga information informasi management dan lain sebagainya jadi terdapat konektivitas antara content-content tersebut untuk menciptakan nilai secara keseluruhan dan hal ini dilihat dari keseluruhan bagian dari integrated report kemudian terkait dengan stakeholder relationship disini berarti bahwa wawasan tentang sifat dan kualitas hubungan organisasi dengan stakeholder utamanya termasuk bagaimana dan sejauh mana organisasi memahami mempertimbangkan dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan mereka yang sah disini pada BNAMRO sudah mengungkapkan terkait hubungannya dengan stakeholder baik itu kualitas dari hubungan hingga tanggapan perusahaan atau cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari stakeholder hal ini bisa dilihat dari performance and outlook secara eksplisit tertera pada tersebut dan juga pada value creation juga secara eksplisit tertera misalnya pada performance dan outlook disini pada BNAMRO menyebutkan stakeholder yaitu clients employee investor society dan disini tiap halaman menjelaskan bagaimana penjelasan atau hubungan antara perusahaan dengan stakeholder-nya kemudian juga pada value creation tadi pada bagian impact juga ABNAMRO menjelaskan bagaimana bagaimana hubungannya dengan antara perusahaan dengan stakeholder kemudian pada garanti BBVA juga telah mengungkapkan terkait hubungannya dengan stakeholder baik itu terkait dengan kualitas hubungan hingga bagaimana perusahaan menanggapi kepentingan dari stakeholder dilihat dari bagian stakeholder and judgment disini pada stakeholder and judgment disebutkan secara eksplisit bagaimana hubungannya dan juga pada value creation secara implicit untuk stakeholder and judgment disini disebutkan juga bagaimana stakeholder yang terkait pada garanti BBVA disini ada customer employee shareholder investor financial institution non-governmental organization and association kemudian government agency and regulatory authority dan juga top management disini terdapat 7 stakeholder pada garanti BBVA sedangkan pada BNAMRO terdapat 4 pengelompokan stakeholder dan yang berbeda lagi adalah pada garanti BBVA disini menyebutkan langsung terkait dengan GRI nomor berapa saja kemudian pada value creation pada garanti BBVA disini secara implicit dia menyebutkan terkait dengan stakeholder bagian customer disini jika meninjau ulang bagaimana value creation deskripsinya terkait capital-capitalnya disini garanti itu sangat berfokus sekali terhadap customer-nya kemudian terkait dengan materiality mengungkapkan informasi tentang hal-hal yang secara suplantif mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai over time dan disini pada BNAMRO telah mengungkapkan informasi yang material dilihat dari value creation dan juga pada garanti BBVA juga sudah mengungkapkan informasi yang material dilihat pada bagian our material topic secara eksplisif menyebutkan bahwa informasi-informasi tersebut telah mengikuti uji material yang telah disebutkan melalui integrated report framework yang pertama seperti mengidentifikasi hal-hal yang relevan dan mengevaluasi pentingnya hal-hal yang relevan dan juga memprioritaskan hal-hal berdasarkan kepentingan relatifnya dan juga menentukan informasi yang akan diungkapkan juga ada terkait dengan conciseness jadi disini conciseness saya menekankan bahwa integrated report harus ringkas dan disini untuk ABNAMRO informasi ringkas informasinya sudah ringkas sehingga dan cukup bagi stakeholder sebagai informasi dalam mengambil keputusan dan juga keringkasan tersebut tetap mengikuti proses materialitas begitu juga terkait dengan garanti BBVA informasinya sudah ringkas dan cukup untuk sebagai informasi bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan dan juga informasinya telah mengikuti proses materialitas kemudian terkait dengan reliability dan completeness mencakup semua hal yang material baik positif maupun negatif serta secara seimbang dan tanpa kesalahan material disini informasi-informasi yang dalam integrated report telah ditinjau secara internal dan telah dipastikan keseimbangan antara topik positif maupun negatif sehingga dan bebas dari kesalahan material dan juga adanya pengukapan terkait dengan biaya dan manfaat itu untuk ABN AMRO dan begitu pulat terkait dengan galanti BBVA informasi telah ditinjau secara internal dan telah dipastikan keseimbangannya antara topik positif maupun negatif sehingga bebas dari kesalahan material dan pengungkapannya berupa biaya dan juga benar-benar kemudian adalah konsistensi dan komparability konsisten dari waktu ke waktu dan memungkinkan perbandingan dengan organisasi lain sejauh itu penting bagi organisasi itu sendiri dan untuk menciptakan nilai dari waktu waktu ABN AMRO sendiri ini pada tahun 2020 merupakan laporan terintegrasi yang ketiga oh yang keempat mohon maaf dan sehingga informasi-informasi tersebut bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dengan bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk garanti BBVA sendiri laporan terintegrasi laporan terintegrasinya sudah ketiga untuk 2020 sehingga informasi dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelah kemudian disini untuk ABN AMRO sendiri disini untuk terkait dengan compliance with integrated tripod framework disini menyebutkan secara eksplisif bagaimana integrated tripod framework dari ABN ini memenuhi guiding prinsiple-nya jadi A sampai G sesuai dengan guiding principle yang tertera pada integrated tripod framework selanjutnya terakhir adalah terkait dengan content elements yang ada 8 content elements yang pertama adalah organizational overview dan external environment governance business model risk and opportunity strategy and resource allocation performance outlook dan juga basis of preparation and presentation untuk organizational overview dan juga external environment menjawab pertanyaan terkait dengan apa yang dilakukan organisasi dan pada keadaan apa perusahaan beroperasi untuk ABN AMRO sendiri kondisi yang dihadapi oleh ABN AMRO telah terlihat di bagian The World Around Us pada bagian integrated report ABN AMRO disini ada 5 keadaan yang dihadapi yang pertama adalah terpengaruh oleh COVID-19 lockdown kemudian WFH sehingga memanfaatkan teknologi digital kemudian adalah perasarat modern tertunda tetapi tetap memantui regulasi dan fokus pada istri-istri sosial dan juga lingkungan memiliki 4 bisnis yang pertama adalah retail banking commercial banking private banking dan corporate institutional banking kemudian terkait dengan garanti BBVA disini bisnisnya terkait dengan retail banking SME atau MKM banking dan commercial and private banking kemudian kondisi yang dihadapi garantinya adalah dampak akibat COVID-19 perekonomian Turki yang menemukan peluang segi santangan bagi garanti BBVA sehingga untuk elemen organisasi overview dan ekstral environment telah terpenuhi pada kedua bank integrated report ini point to governance terkait dengan tata kolala organisasinya disini tata kolala organisasinya dari ABN AMRO disini dilihat ada beberapa bagian yang terama adalah sistem dari tata kolanya rapat dan remunerasi Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif struktur dan pengaturan pembelikan internal control and risk management kemudian etika dan budaya perusahaan dan juga anti-peculian dan tanggung jawab pajak kemudian untuk garanti BBVA sendiri disini ada beberapa poin terkait dengan governance-nya adalah pertama internal system governance kemudian risk committee hingga corporate governance principal compliance report jadi untuk unsur governance content elemennya antara ABN AMRO dan garanti BBVA telah terpenuhi kemudian terkait dengan bisnis model ini seperti yang tertera pada validation pada awal tadi model bisnis organisasinya sehingga untuk model bisnis model content elemennya sudah terpenuhi untuk kedua bank ini kemudian untuk risk and opportunities disini menjawab pertanyaan apa risiko dan peluang spesifik yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencetakkan nilai dalam jangka pendek menengah panjang dan disini risk opportunities-nya pada ABN AMRO dikaitkan dengan strateginya dan kemudian untuk risk opportunity pada garanti BBVA dikaitkan dengan megatrends dan risk dan opportunities dari kedua bank ini telah terpenuhi untuk content elemennya kemudian strategy and resource allocation disini terkait dengan dihubungkan dihubungkan dengan strategi dan juga tujuan dari masing-masing bank seperti ABN AMRO disini tiap strategi terdapat strategi yang setiap metriknya masing-masing memiliki alokasi sumber daya masing-masing dan juga untuk garanti sendiri tiap strategi memiliki penjelasan berbeda dengan kebagian resource sesuai kekuan strategi hingga untuk strategi dan resource allocation telah terpenuhi untuk content elemennya pada kedua bank ini dan terkait dengan performance setelah sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan strategisnya dan pengaruhnya terhadap capital disini secara eksplisit menyebutkan terkait dengan performance masing-masingnya dan performance pada ABN AMRO dikaitkan dengan stakeholder-nya sedangkan pada garanti BVA performance-nya dikaitkan dengan strategi prioritisnya sehingga untuk performance untuk kedua bank ini terpenuhi content elemennya kemudian adalah terkait dengan outlook tantangan dan ketidakpastian apa yang mungkin diadapkan organisasi dalam mengejar strategi dan implikasi potensial untuk model bisnis dan kinerjaan di masa depan untuk outlook pada ABN AMRO sendiri disini ada 5 poin dan kejelasannya menjawab pertanyaan terkait tantangan apa saja diimplikasi potensial untuk kinerjaan di masa depan maaf disini ada 6 poin outlook yang diadapkan oleh ABN AMRO sedangkan untuk garanti di-divis sendiri outlooknya dikaitkan dengan strategi prioritasnya kemudian untuk basis of preparation and presentation bagaimana organisasi menentukan hal apa saja yang dimasukkan dalam laporan terintergasi dan bagaimana tersebut dikuantifikasi dan diakvaluasi untuk ABN AMRO sendiri informasi pada internet itu sudah ditunjau oleh pengukapan grup ABN AMRO komite dan juga telah disetujui oleh Dewan Executive Bank sebelum dikublikasikan sehingga nantinya tanggung jawab dari integrator tripod ini berada pada Dewan Executive Bank nanti dan juga untuk garanti divis sendiri analisis materialitas digunakan untuk mengidentifikasi topik yang paling relevan dan topik material tersebut ditentukan berdasarkan diskusi dengan stakeholder sehingga untuk content elemen basis of preparation and presentation telah terpenuh untuk kedua band ini dan untuk di ABN AMRO disini juga mengungkapkan secara eksklusif bagaimana pemenuhan content elemennya sesuai dengan terdata free framework dan untuk garanti BMP tidak menyediakan hal seperti ini mungkin sekian dan terima kasih mohon maaf atas kesalahan yang telah mungkin saya lakukan pada presentasi sebelumnya dan terima kasih atas kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh